Pemirsa Nasa yang berbahagia, pada saat ini tim Nasa berada di lokasi bawang merah kebun milik Pak Aji Rois, tepatnya di Desa Kalirjo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasurwan. Beliau menggunakan produk-produk rasa baru pada musim tanam ini, dan untuk lebih jelasnya, marilah kita berbincang-bincang dengan Pak Aji Rois. Selamat sore Pak Aji Rois. Pak Aji Rois menanam bawang merah ini menggunakan produk rasa. Ya, sudah berapa lama Pak Aji Rois mengenal produk rasa? Ya, baru satu bulan. Satu bulan, dari mana itu? Dari Pak Fari, di toko opat itu. Pak Aji, menggunakan pupuk yang lain ya, seperti apa misalnya Pak Aji? Seperti ZA, NPK. Kalau sebelum menggunakan Nasa, Pak Aji menggunakan pupuk ZA dan NPK ini berapa pintar? Ya, sekali, kalau luas 8 ribu meter itu, sekali pupuk itu tiga pintar setengah. Sekali pupuk, tiga pintar setengah. Kemudian pupuk yang kedua? Yang kedua juga sama. Sama tiga pintar setengah. Kemudian pupuk ketiga? Yang ketiga berhubung itu tidak dibobok. Akhirnya ya sebetulnya sama itu. Jadi kalau tidak pakai pupuk Nasa, tiga kali pemobokan ZA dan NPK, sebanyak setiap kali pemobokan tiga setengah pintar. Lalu setelah menggunakan pupuk Nasa, tiga setengah pintar yang ketiga tidak dibobokkan begitu Pak Aji? Ya, tidak. Barangkali Pak Royce bisa menjelaskan produk Nasa yang digunakan apa, Pak? Ya, sama hormonik itu. Nasa dan hormonik itu, ya. Masing-masing sekali semprot menggunakan berapa botol, Pak? Satu botol ini habis, Pak. Satu botol saya habis. Dari luasan? Luasan 800 jc. Oh, 8 ribu meter persegi, ya. 0,8 hektare. Dipupuk dengan Nasa dengan cara bagian apa, Pak? Silahkan mungkin bisa cerita, Pak. Oh ya, caranya sesuai dengan aturan, yaitu disemprotkan. Disemprotkan. Ya, kali memang saya mengenal itu bawang saya untuk berumur 35 hari, saya semprot, dan terakhir 45 hari. Jadi hanya dua kali? Hanya dua kali, ya. Keunggulan yang sementara ini, Bapak bisa lihat apa, Pak? Ya, dari besarnya umbi lebih besar, dan juga besarnya daun juga besar-besar, dan juga lebih hijau. Itu biasanya kalau panen itu sudah kering, dan layu. Sekarang sudah panen, tetapi daun masih segar. Masih segar, ya. Pak Haji Rois, setelah melihat hasil panenan ini, kalau kita lihat umbinya bawang merah ini, menurut Pak Haji bagaimana? Ya, umbinya kalau sebelum memakai NASA, itu ya boleh dikatakan rata-rata 10 sampai 12, tapi kalau melihat sekarang itu ada peningkatan, dan saya kira itu rata-rata nanti mencapai 14 sampai 15. Berarti, kalau kelihatan lebih banyak, berarti ya itu per hektarnya sampai nanti meningkat 15 ton atau 14. Dari besarannya umbi bagaimana? Dari besaran umbi juga lebih besar, Pak. Dengan yang belum pakai NASA. Sebelum pakai NASA, umbinya lebih kecil? Ya, ada yang kecil dan juga yang sedang. Ini ada yang besar. Baik, Pak Haji, dengan melihat keberhasilan penggunaan pupuk NASA, mungkin dari sisi hasil produksi bagaimana, Pak? Sebelum saya pakai NASA, memang itu rata-rata itu 1 banding 10, berarti kalau 1 hektar itu 10 ton, Pak. Setelah pakai NASA, dan saya lihat itu meningkat, ya kurang lebih 13 sampai 14. Berarti bisa mencapai 13 atau 14 ton. 14 ton, itu masih belum maksimal, dan saya nanti, saya usahakan, misalnya nanti maksimal karena masih belum pakai Super NASA, insya Allah nanti bisa meningkat lagi. Kalau menurut ukuran pasar, kualitas umbi seperti ini termasuk kualitas apa? Kualitas yang terbaik, Pak. Terbaik. Iya, Super. Super. Terdikatan Super ini, Pak. Iya. Kemudian dari sisi harga, kalau yang kualitas Super bisa mencapai berapa untuk sekarang ini? Oh, iya. Punya teman saya itu yang tidak pakai NASA itu laku 2.500. Dan insya Allah, punya saya di atasnya, Pak. Dan insya Allah nanti itu bisa 3.000, Pak. Bisa 3.000, Pak. Jadi, tidak sama, harganya tidak sama. Karena baik yang kualitas Super tadi. Karena jenisnya Super itu tadi, ya. Lalu bagaimana dengan hasil-hasil Bapak, bawang merah Bapak ini menurut Bapak? Ya, menurut saya setelah pakai NASA itu tidak sama dengan sebelum pakai NASA, Pak. Karena baru kali ini memang saya pakai NASA. Sekian reporter Edi Suwanto bersama kameramen Pak Agus melaporkan dari Kabupaten Pasuman. Salam NASA! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.